Halo teman-teman, welcome to my channel Jemmy TV Oke teman-teman, kembali lagi di channel Jemmy TV Jadi hari ini kita bakalan nge-review lagi salah satu produk obat Untuk meringankan batuk berdahak Batuk berdahak Sebelum kita review, langkah sebaiknya teman-teman Batuk subscribe di bawah, di like, komen, dan di share Oke, kita langsung saja review OBH Kombi Batuk Berdahak Jadi OBH Kombi ini ada untuk anak-anak, juga ada untuk dewasa Biasanya kalau yang anak-anak itu ada rasanya Rasa strawberry, terus jeruk, madu, banyak ya Nah, yang ini untuk dewasa ya teman-teman Ini OBH Kombi Batuk Berdahak Jadi dia khusus untuk batuk ya Biasanya yang lainnya itu, yang anak itu, yang dewasa itu Ada yang batuk, plus flu, demam, ada juga ya Kalau ini yang khusus batuk berdahak Nanti kita review yang lainnya OBH Kombi ya Nah, jadi kita review dulu ini ya OBH Kombi Batuk Berdahak Rasa mentol Jadi rasanya dingin ya Tenggorokan kali ya Oke, teman-teman Kita lihat cara kerja obat Bekerja sebagai ekspektoran Jadi dia mengencarkan, mengeluarkan dafti ya Terus, aturan pakainya dewasa Sehari 1-4 kali ya Atau 4 kali sehari 15 mili 15 mili, 15 mili Biasanya sama dengan tataran 1 sendok makan ya Tergantung sih sendok makan Seperti apa Untuk anak-anak 6-12 tahun Sehari 1-4 kali sehari 5 mili Terus, simpan di bawah suhu 30 derajat Efek sampingnya, muwal, muntah, perasaan tidak nyaman di perut pada dosa sebesar Dapat menyebabkan gangguan elektrolit tubuh Jadi jangan sembarangan ya Kalau bisa konsultasikan ke dokter dulu Terus, efek samping ini jarang terjadi ya Terus, disini kita lihat Peringatan dan perhatian Amonium klorida dalam dosis besar dapat menimbulkan asidosis metabolik Kita harus digunakan dengan hati-hati pada penderita infu, infu, insensi, hati, ginjal, dan paru-paru Oke Nah, selalu cek ya Kalau mau beli obel.com ini, selalu cek Aspire date-nya atau tanggal keadaan luarsanya Yang teman-teman di bawah Oke Terus, kita lihat disini gak ada Kayaknya gak ada sendoknya Ini ada yang gak ada sendoknya guys Gak ada sendoknya Sama kayak fix, perumat-pumat Aku gak tau kenapa Kebanyakan obat yang gak pake sendok ya Mungkin lebih irit kali ya Oke, mungkin itu aja teman-teman Review dari obel.com ini Jangan lupa dibantu subscribe, like, komen, dan share Nanti ke video selanjutnya, oke Bye-bye